ratusan personil kepolisian Polres Kudus hari ini melaksanakan latihan simulasi pengendalian dan keamanan masa yang digelar di lapangan Loramwetan kecamatan Jati Kudus latihan simulasi dalmas berlangsung dengan tertib mulai dari adanya kerusuhan yang saat kampanye sampai dengan kerusuhan saat pemungutan suara latihan simulasi difokuskan pada pengamanan kampanye saat berlangsungnya pemilu maupun pasca coblosan proses pengamanan hingga perhitungan suara tak luput dari latihan simulasi hal tersebut dilakukan untuk menggali potensi-potensi kerawanan yang ada saat proses berjalannya pemilu 2019 latihan simulasi pengendalian masa yang diperankan dalam beberapa asumsi suatu kegiatan pemilu 2019 alur dari simulasi berjalan cukup menegangkan AKBP Sabtono menyampaikan kegiatan ini merupakan satu bentuk kesiapan pihaknya dalam mengamankan pemilu di April mendatang ini sedang masih kegiatan latihan untuk kita persiapan ke sepak kota di mana kegiatan ini adalah untuk menunjukkan kesiap-siagaan TORI, peserta Polos Kudus dalam menghadapi pemilu dengan mengendarai pemilu di April 2019 Ada selama 500 personil yang kita dapatkan. Sehingga dengan terpaksa KPM menolak namun dari pihak warga yang telah berdatang memaksa untuk memberikan hasilnya sehingga... Sabtono menambahkan, dengan adanya latihan maupun simulasi pengendalian masa yang nantinya akan diadakan di alun-alun kudus, pihaknya berharap masyarakat dapat merasa aman dan nyaman saat proses berlangsungnya pemilu di bulan April mendatang.